Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from group 5 of Cross Culture Understanding Class with Membur Hayani And today we would like to talk about non-verbal communication My name is Farah Andina Utirahman My name is Safira Aprelia My name is Velia Radifasania My name is Hajar Firman Gabriela Okay, so without further ado, let's just jump to the presentation So, as I have already said before, we are going to talk about non-verbal communication And in non-verbal communication, there are body language or kinetics, eye contact or oculistics, touch or haptics, body distance or proxemics, paralleling and turn-taking And all of these will be explained by all of us simultaneously So, the first one is non-verbal communication According to Pugianti and Giuliani 2014, communication is the exchange of ideas, information, etc. between two or more people And there are three major types of communication, namely visual, verbal or dialogue, and non-verbal communication Visual communication, as the name suggests, is a communication through visual aids It is the transmission of ideas and information in forms that can be read or looked upon Dialogue, or verbal communication, is a conversation between two or more entities in which they use their speech organs to convey a message Non-verbal communication, however, is the process of communicating through sending and receiving wordless messages Leonard 2012 states that non-verbal communication is a process of generating meaning using behavior other than words Non-verbal communication can be divided into body language, eye contact, touch, body distance, paralleling, and turn-taking Jadi, komunikasi adalah pertukaran ide dan informasi antara dua orang atau lebih Lalu ada tiga tipe komunikasi, yang pertama adalah visual, lalu ada verbal atau dialog, dan ada komunikasi non-verbal Komunikasi visual, seperti namanya, adalah penyampaian ide dan informasi dalam bentuk yang bisa dilihat maupun dibaca seperti buku, foto, ataupun video Lalu, dialog atau komunikasi secara verbal adalah percakapan antara dua orang atau lebih Dimana mereka menggunakan organ of speech mereka untuk menyampaikan pesan Nah, terakhir, komunikasi non-verbal itu adalah sebuah proses berkomunikasi dengan mengirimkan dan menerima pesan tanpa kata Lalu, Leonard pada tahun 2012 mengatakan bahwa non-verbal communication atau komunikasi non-verbal adalah proses menghasilkan makna melalui tingkah laku daripada kata-kata Selanjutnya adalah body language atau bahasa tubuh According to Noemi 2007, body language is a non-verbal communication that involves body movements So, in other words, body language can be defined as the conscious and unconscious movements and postures by which attitudes and feelings are communicated And it goes both ways, because your own body language reveals your feelings and meanings to others And other people's body language reveals their feelings and meanings to you Jadi, body language atau bahasa tubuh adalah sebuah komunikasi non-verbal yang melibatkan body movement atau gerakan tubuh Dengan kata lain, body language atau gerakan tubuh ini adalah pergerakan dan postur yang kita lakukan secara sadar dan tidak sadar Dimana sikap dan perasaan kita itu dikomunikasikan And it goes both ways, terjadi secara dua arah, karena body language kita bisa mengungkapkan perasaan dan makna kita kepada orang lain, begitu juga orang lain kepada kita Lalu body language atau studi yang mempelajari tentang body language, biasa disebut juga kinesis Itu adalah kinesis berasal dari bahasa Yunani, kinesis yang berarti gerakan Nah, body language ini didalamnya termasuk body movement, body position, facial expressions, and dress Selanjutnya, the next is body movement or gesture Which is the most familiar categories of body language are the so-called emblems or quotable gestures These are conventional, culture-specific body language that can be used as a replacement for words Such as hand wave used for hello and goodbye Body languages are a crucial part of everyday conversation Such as chatting, describing a road, negotiating prices on market, etc. And one of the most frequently observed but least understood cue is hand movement And most people use hand movement regularly when talking It can indicate a particular meaning, feeling, or intention Jadi, body movement atau gesture ini adalah hal yang biasa kita lakukan sehari-hari Seperti misalnya hand wave atau yang bisa digunakan sebagai pengganti hello atau selamat tinggal Lalu, body language ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari Karena kita menggunakan body language, itu seperti misalnya ketika kita sedang berbincang-bincang Atau kita sedang menjelaskan rute ke orang atau bernegosiasi harga di pasar, seperti itu Lalu, hand movement ini adalah salah satu isyarat yang paling diamati tapi paling kurang dimengerti oleh kebanyakan orang Nah, kategorinya adalah, yang pertama adalah salute atau hormat Salute is a formal greeting where the open hand is brought up to the forehead It is often used in the military in a strictly prescribed manner and in a specific situation Jadi, salute atau hormat ini digunakan di militer dengan cara yang ditentukan secara ketat dan dalam situasi tertentu Bisa juga kalau misalkan di Indonesia sendiri, biasanya kalau misalkan kita sedang upacara, kita hormat Selanjutnya adalah bowing atau menenduk Which is another formal greeting and can be as extreme as a full 90 degree bend from the waist to even complete frustration on the floor Kalau di Indonesia sendiri, bowing atau perilaku menendukannya biasanya sangat kental di masyarakat Jawa Yaitu perilaku membungkuk Yang mana berasal dari bahasa Jawa yang berarti berjalan membungkuk saat lewat di depan orang yang lebih tua Nah, perilaku orang Jawa yang seperti ini sudah ada sejak dahulu Di mana tujuannya adalah untuk mengajarkan tata kerama dan sopan santun kepada anak agar menghormati orang yang lebih tua The next one is waving, which can be done from a distance And this allows for greeting when you first spot another person Seperti sudah disebutkan di awal tadi, waving ini bisa digunakan untuk ketika kita baru pertama kali ketemu orang Lalu kita mengucapkan hello sebagai peganti hello atau goodbye Another familiar body language are using fingers Same as body movement, fingers communicate many things So here are some of the gestures The first one is the OK gesture Which is when you put your index finger on your thumb And in America, in England, it means everything is well or good Meanwhile, in Latin America, German, Middle East, and France It is a sign of insult The next one is thumbs up Which is when you put your index finger up in the air And in America or Europe, it is a sign of approval or hitchhiking In America, when a person stands near the road and uses this sign It means that they want to take a free ride in your car So you will stop and pick up the person But in Iran, polis advise people not to pay attention to signs like this Because in Asia and Islamic countries, it is considered rude The next one is thumbs down Which is quite the opposite of thumbs up It generally indicates that something is bad or not accepted It received the thumbs down Has entered the English language as an expression To indicate that something has failed The fourth gesture is the fee gestures Which is the palm facing forward This gesture is seen as positive and meaning victory The US President Richard Nixon used this gesture To signal victory in the Vietnam War As an act which became one of his best known trademarks But during the 1960s and early 1970s It became a symbolic gesture of the alternative and anti-war protesters Against the Vietnam War adopted the gesture as a sign of peace And the next one is twisting fingers Which generally means wishing for good luck or fortune And it has another interpretation Which could be seen as here's hoping And such folklore believes that crossing the finger When telling a lie somehow upsets the evil of the lies Some historians believe that crossing your fingers Is a hidden or secret way of making the Christian sign of the cross A sure fire way of defending the demons The next one is crooked finger Well in today's western society The crooked finger is seen as somewhat impolite hand gesture Hand gesture it has an arrogant tone about it Because it is also used for summoning a waiter And in some countries even in the Philippines It is used exclusively for calling over a prostitute So there are six finger gestures That I have already mentioned The first one is okay gesture Yang mana menandakan Kalau di Amerika, di kebanyakan negara Itu biasanya berarti kalau everything is fine Tapi di negara-negara Middle East, Timur Tengah, dan juga Perancis Okay gesture ini dinilai tidak sopan Karena berarti zero, null, atau tidak berguna Lalu thumbs up Thumbs up ini berarti adalah tanda setuju Atau di beberapa negara bisa diartikan juga Kalau misalkan orang, berarti dia dibikir jalan dengan menggunakan gesture seperti ini Berarti orang itu ingin menumpang di kendaraan kita Lalu kebalikan dari thumbs up adalah thumbs down Di mana ini mengindikasikan kalau sesuatu tidak baik atau tidak bisa diterima Lalu ada fee gesture Yang menandakan peace atau damai Lalu ada twisting fingers Di mana memiliki dua meaning, dua artian Yang pertama adalah berharap untuk sesuatu yang baik, nasib baik, atau good luck Dan artian yang lain adalah orang-orang percaya Kalau misalkan kita berbohong Tapi dengan men-twist our finger Itu biasanya bohong itu akan dimaafkan katanya Lalu yang terakhir adalah crooked finger Di mana di beberapa negara tertentu seperti di Philippines Ini dikategorikan sebagai hand movement Yang menandakan kalau dikhususkan untuk memanggil jasa prostitusi The next thing is body position I think it is best if we talk about body position with a scenario So the scenario is taken from CCU handbook From Umi Pujianti and Fatakuna Marina Giuliani And in the scenario, there are two people with different nationality The first one is Franz Bauer from Germany And Jim Banks from Britain And they are in a difficult negotiation Because things are getting tense Franz is upright and is disturbed And Jim relaxes on his chair So Franz feels that Jim is not taking the negotiation seriously Meanwhile, Jim feels that Franz is getting more and more aggressive So the situation above shows how two people can misinterpret each other's behavior And so the situation escalates The German's upright position indicates the seriousness Meanwhile, the Briton's relaxing postures And the chair indicates his wish to diffuse the situation And in some cultures, travelers should be careful To avoid exposing certain parts of their body In Arab cultures, for example, the stall of the foot is considered as dirty And should never be shown Therefore, anyone can adopt the local custom of sitting on the floor For instance, has to take care to avoid doing this And in Indonesia, greetings between two people of the same gender Usually involves a handshake And some Indonesians may even place their hand on their heart Or bow slightly after shaking hands Jadi, body position atau posisi tubuh ini Di berbagai negara itu berbeda-beda artinya Seperti di skenario yang tadi sudah saya bacakan Ada dua orang dengan keluarga negara yang berbeda Franz Bauer, orang Jerman, dan Jim Banks, orang Inggris Dan mereka berada di tengah-tengah negosiasi yang sulit Karena situasinya semakin tegang Yang Franz itu duduknya tegak Sedangkan Jim itu duduknya relax Nah, Franz merasa kalau Jim ini gak serius dalam bernegosiasi Sedangkan Jim merasa kalau Franz itu jadi lebih agresif seperti itu Oleh karena itu, situasi di atas menunjukkan kalau Dua orang dari keluarga negara yang berbeda bisa menyalah artikan Perilaku satu sama lain Nah, kalau di Indonesia sendiri Contoh body position yang paling sering kita temui adalah Ketika orang bertemu Lalu mereka biasanya akan bersalaman Dan beberapa orang bahkan terkadang menaruh tangan mereka di dada Lalu agak membungkuk sedikit Nah, the next thing that we're going to talk about is about facial expressions Atau rawu toja Facial expressions usually communicate emotions And the expressions tell that the attitudes of the communicator Facial expressions continually change during interactions and were monitored constantly by the recipient The meaning of these expressions may be similar across cultures such as So, there are a lot of categories in this The first one is the eyes We start from the eyes The signal is looking right Which could possibly mean that Our partner is creating, fabricating, guessing, or lying And the next signal is looking left Which means they are recalling, remembering, or retrieving facts And the last one is widening eyes Which means that they are interested, appealed, or invited Jadi yang pertama adalah signal atau signal dari mata Apabila lawan bicara kita melihat ke arah kanan Berarti mereka sedang mencoba menerka-nerka atau berbohong Lalu apabila lawan bicara kita melihat ke sebelah kiri Berarti mereka sedang berusaha mengingat kembali Atau mengumpulkan fakta-fakta Yang terakhir adalah ketika matanya membesar Itu berarti mereka tertarik atau merasa terundal Selanjutnya ada mouth atau mulut Signalnya ada laughter atau tertawa Berarti lawan bicara kita merasa relaks Lalu ada selain laughter There are forced laughter Which is tertawa yang dipaksakan Yang menandakan nervous Yang menandakan lawan bicara kita nervous Lalu yang terakhir ada biting lip Atau menggigit bibir Yang menandakan tension atau tegang Next is The next signal is from head So head nodding There are head nodding, slow head nodding, and head shaking Head nodding means that shows agreement Slow head nodding shows attentive listening And head shaking shows disagreement Jadi kalau misalkan lawan bicara kita mengangguk Berarti menunjukkan kalau mereka setuju Lalu kalau misalkan mereka mengangguk Tapi pelan Itu berarti mereka mendengarkan kita dengan seksama Dan yang terakhir apabila mereka menggigit kepala mereka Itu artinya mereka menunjukkan ketidaksetujuan Selanjutnya ada arms signal Which is crossed arms Or folded arms Which shows defensiveness and reluctance The second one is scratching shoulders Which shows nervousness And crossed arms with clenched fist Which shows hostile defensiveness And the last one is a hand With palms open or palms up Which shows submissiveness, truthful, honesty, and appealing The second one is finger pointing at a person Which shows aggression, threat, or emphasis And the last one is hand sporting chin Or side of face Which shows tiredness or boredom So palms up atau lengan di tengah dekan ke atas Menunjukkan lawan bicara kita itu jujur Jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi Lalu selanjutnya adalah finger pointing at a person Maksudnya adalah menunjuk orang lain Dimana hand signal tersebut diartikan sebagai Apabila orang ingin mempertegah sesuatu Atau mengancam Dan yang terakhir adalah Meletakkan tangan di bawah dagu Atau di samping wajah Yang menandakan kalau orang tersebut Lelah atau bosan Okay The next subtopic is dress Which will be presented by Felia Ranifa So I'm going to explain about dress, appearance, or what we wear According to Brian Jehern and Barry Tomalin in 2013 From cross-cultural communication book in Jack Spence It is often said that clothes make the men It means that people judge according to the way they are dressed Clothes can signal a person's sense of self-esteem Group membership Social economy class And general character So yeah We can conclude that The way people judge you It's depend on what you wear So pay more attention what you wear If you meet with someone Or dealing with someone Jadi cara berpakaian kita itu Menentukan cara pandang seseorang terhadap kita Nah dengan pakaian ini Kita bisa melihat Dari mana Mereka berasal Misalkan Dari Kelas sosial seperti apa Terus Karakter apa yang dimiliki orang tersebut Hanya dengan Pakaiannya gitu Dengan mudahnya orang bisa melihat Dari mana Orang itu berasal Dan karakter seperti apa yang dimilikinya And yeah From this picture you can see here Pada saat itu Di Indonesia Zaman dahulu Pakaian Pakaian ini memiliki fungsi yang sangat berbeda sekali gitu Untuk kalangan yang bersatus rendah dan bersatus tinggi Atau kelas bangsawan Pada kalangan yang bersatus rendah Pakaian ini hanyalah untuk menutupi dan melindungi tubuhnya saja Sedangkan Bagi mereka yang berstatusnya tinggi Atau bangsawan Pakaian ini fungsinya untuk Menghias tubuh mereka Seperti itu Beda lagi dengan kaum Brahmana Kaum Cendekiawan Para pendeta digambarkan berjubah Dengan sebelah kanannya ini terbuka Dan dalam prastasti Para pendeta ini diberi pakaian khusus yang disebut dengan Sinhal Karena itu semua Pakaian yang digunakan oleh para elit pada kerajaan saat itu Diatur sedemikian rupa Dan mencerminkan citra dan status sosial mereka di mata masyarakat Seperti yang saya bilang tadi Anjuran dan larangan Senantiasa ini muncul nih Dalam seni berpakaian Pada kerajaan Pada elit kerajaan pada saat itu Hirarki kekuasaan ini dibentuk sedemikian rupa Sehingga pakaian Bisa dengan mudahnya Menandakan atau mengidentifikasi Seseorang dari golongan mana mereka berasal Seperti yang saya bilang Misalkan Seperti ini Pada saat itu Masyarakatnya Wah ini berarti dari masyarakat yang bersatus rendah Sedangkan Bila mana seseorang menggunakan pakaian Yang diiasi aksesori Didukung dengan aksesori Wah itu Dari kalangan yang bersatus tinggi Atau bangsawan Atau juga yang sebelah kanannya terbuka Berjubah Sebelah kanan terbuka Wow itu dari kaum Brahmana Seperti itu Jadi Memang pada saat itu Pakaian sudah memiliki pengaruh yang sangat besar Dan Fungsinya sudah diatur Sedemikian rupa Pada saat itu ya So yeah Our clothing is a part of our cultural identity It means that Our clothing is part of our identity Yeah As we know that batik It is part of our culture And our identity If we meet someone Or Ketika kita mengadiri acara Sesuai acara Pertemuan yang diadakan di luar negeri Sebagai orang Indonesia Kita akan mengenakan Misalkan Contoh batik Dengan itu Kita memperkenalkan budaya kita Dan orang pun Jadi tahu bahwa Batik adalah Bagian dari bangsa kita Culture kita Dan seperti yang kita tahu juga Kita memiliki banyak sekali Pakaian adat Di Indonesia Dan dengan itu Karena Sudah menjadi budaya Kita dengan mudahnya Mengidentifikasi Misalnya Kebaya dari Jakar I mean Dari Jawa Kebaya dari Jawa Terus Songket dari Pulau Sumatra Atau di luar Pulau Sumatra Ada Pulau Bali Dan Lombok So it's part of our culture Businessman from continental Europe Wearing sport jacket and tie Arriving for a meeting in London With his British counterpart Wearing a suit To be greeted with the word Did the airline lose your luggage? To British partner His Europe partner choice of sport jacket Suggested inappropriate informality As always It is not only national culture Differences that are important Co-operative culture Can differ widely too Even with the same industry So In the same industry It is important too Even in the same industry It is important And Yeah Pay more attention If you are Dealing with someone Or Someone From another country We have to pay more attention About what we wear Because It's really matter Yeah And it is important Because We have a lot of Culture In the world And We have to More respect Of Other Culture Yeah So pay more attention Of what you wear So next Yeah In Italy For example They have Varela Bella figura That is Looking good And making a good impression Is very important But In all cultures Dressing appropriately For a meeting Or a particular environment Is also imperative And In Java We have Ajining diri sakalati Ajining raga sakabusana Is based on pakaian Sebagai penanda Konstruksi identitas budaya Dan gaya hidup masyarakat Jawa Pada tahun 2000 Sampai 2016 Baik Muhammad Misahuddin Dan Abda Musafiraus Waleha Ungkapan ini Memiliki arti Berharganya Diri kita Berasal dari Ucapan kita Sedangkan Berharganya Badan kita Berasal dari Cara berpakaian kita Nah Gambaran Ungkapan ini Mengingatkan kita Bahwa segala sesuatu Yang kita pakai Penampilan kita Tutur kata kita Serta ucapan-ucapan kita ini Menimbulkan reaksi Timbal balik Baik penghargaan Ataupun Sikap hormat Orang lain terhadap kita Jadi Pakaian ini tuh Memang miliki Pengaruh yang sangat besar gitu Jadi sebelum kita Ingin dihormati oleh orang lain Ingin dihargai oleh orang lain Alangkah baiknya Kita tuh Menghormati Dan menghargai diri kita Terlebih dahulu gitu Ketika kita sudah Menghargai diri kita Orang lain pun Akan menghargai diri kita Kembali gitu Dengan misalnya Kita menggunakan Pakaian yang Rapi Yang sopan gitu Orang lain pun Akan memberikan Hal yang baik juga Terhadap kita Jadi Ketika kita bertemu Dengan seseorang Apalagi di First meeting Alangkah baiknya Kita memberikan Good impression Kepada mereka Dengan beberapa Pakaian yang sopan Yang baik Dengan tutur kata yang baik Itu akan menimbulkan Dampak-dampak Baik Juga gitu Dampak positif Akan mengikuti So According to J. Herne and their Taman 2013 From cross-cultural Communication book In all culture It is most important To wear Appropriate clothes When Visiting A place Of worship When Entering A mosque It is important To remove Your shoes Or put on Provided Clothes In a church In a Christian Church It is considered Respectful For a man To remove Their hat In Roman Catholic Countries For a woman To wear A hat Covering Such as A scarf And another Example As you can See here From this Picture In Saudi Arabia Foreign women Are expected To wear A nabaya Yeah When we Are entering Saudi Arabia We have To Obey Their rules Their culture Yeah We have To be Respect About their Culture We They Expect Us To wear A nabaya We have To Respect About Their Culture And Yeah So Another Example According To strict Islamic Law And Convention Muslim Women Are expected To cover Their ankles Their forearms And their Hair Yeah As we Know That Indonesia Has A lot Of Muslim Or Majority Of People In Indonesia Is Muslim So It is Common If you Are See A lot Of Women Wear Hijab There Yeah Because Of In Islam It is Like an Obligation You Use Hijab And Cover Your Forehead Hair And Uncles So Next So We Move To The Next Topic As Eye Contact Or Acoustic So Eye Contact According To Pujianti And Giuliani 2014 What is Eye Contact Eye Contact Is The Meeting Of The Eyes Between Two Individuals In Human Eye Contact Is A Form Of Nonverbal Communication And Has Large Influence On Social Behavior The Study Of Eye Contact Is Sometimes Known As Oculistic So Eye Contact Ini Adalah Pertemuan Mata Antara Dua Individu Jadi Pertemuan Mata Antara Dua Orang Pada Manusia Ini Eye Contact Merupakan Salah Satu Bentuk Komunikasi Nonverbal Dan Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar Terhadap Perilaku Sosial Di Masyarakat Nah Studi Yang Mempelajari Tentang Eye Contact Ini Disebut Dengan Oculistic The Use And Meaning Of Eye Contact For Example Looking At People Directly While You Are Speaking To Them Or Not Serious Between Culture Based On Brian Gerhan And Beritul Malin 2013 So Ya Guys Jadi Penggunaan Dan Makna Eye Contact Ini Menggunakan Eye Contact Atau Tidak Ini Berbeda Beda Di Setiap Negara Dan Berbeda Beda Di Setiap Budaya Jadi Kita Tidak Bisa Menyamaratakan Ketika Kita Melakukan Eye Contact Itu Sopan Atau Tidak Itu Tergantung Dengan Culture Budayanya Eye Contact Provides A Way In Which One Can Study Social Interaction As It Provides Indication Of Social And Emotional Information People Perhaps Without Consciously Doing So Probe Each Other's Eyes And Face For Sign Of Positive Or Negative Mood Yeah As We Can See Here From This Example He Would Still A Jack's Eyes Look At The Eyes This Man's Check Is Ready To Listen Jadi Tanpa Sadar Kontakt Mata Ini Menyediakan Atau Memberikan Ruang Cara Dimana Seseorang Dapat Memeriksa Mata Dan Wajahnya Lawan Bicara Ketika Kita Sedang Berbicara Karena Dengan Melakukan Eye Contact Itu Memberikan Indikasi Atau Informasi Informasi Sosial Dan Juga Emotional Si Lawan Bicara Dan Tanpa Sadar Kita Ketika Berbicara Dengan Orang Dan Melakukan Eye Contact Kita Tanpa Sadar Saling Memeriksa Mata Dan Wajah Lawan Bicara Kita Mencari Tanda Tanda Atau Signal Selasana Hati Lawan Bicara Kita Entah Positif Ataupun Negatif Kita Akan Mendeteksi Itu Apakah Misalnya Orang Ini Lagi Di Mood Yang Baik Atau Nggak Ketika Kita Ajar Bicara Ataukah Pembicaraan Kita Ini Membosankan Nggak Ya Oleh Lawan Bicara Kita Apakah Menarik Atau Enggak Apakah Dia Benar-benar Interest Atau Enggak Sama Pembicaraan Kita Itu Kita Bisa Mendapatkan Informasinya Dengan Lalu Eye Contact Jadi Sangat Kita Bisa Bilang Kalau Eye Contact Ini Sebenarnya Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar Di Social Behavior Okay Next So There Are A lot Of Example Of Eye Contact In Another Country And Culture So We Start From North America Yeah In North America For Example Direct Eye Contact Or Looking Into The Eyes Of The Other Person It Is Coming About 40% Of The Time While Talking And 70% While Listening Whereas In Japan It Is More Common To Look At The Truth Of The Other Person Is Based On Matsumo And Huan 2012 Yeah So In North America It's Common If You Are Talking Or Listening Someone Do Eye Contact It's Common When You Are Talking It's Common To Do Eye Contact It's About 40% And When You Are Listening It's About 40% It's Really Common In Their Culture And However In Japan They 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 Doesn't Look They Doesn't They Don't Look Their Partner When They Talk But They Look At Truth Of The Other So Orang America It's Terbiasa Untuk Melakukan Eye Contact Sedangkan Orang Jepang Ini Lebih Terbiasa Melakukan Itu Men Siasatinya Dengan Melihat Tenggorokan Si Lawan Bicaranya If If Talk To Other People Look At Him This Behavior It's Not Appropriate For Indonesia Client It Is A Di Habit That If We Talk To Other People We Don't Look At The Other Person Face What's More Other People Are Older People It's Not Polite To Direct I Direct Their Eyes To Him It's Pass On Mengenali Konseling Melalui Konseling Lintas Budaya Antara Budaya Sabita In 2019 And Papuans Are Very Quiet And Sigh And Don't Like To Make Eye Contact When You First Meet They Do Not Feel Comfortable To Reply To Question And May Only Give A Quiet Yes Or No Is Based On Canadian Perspective So We Can Look That Indonesia It's Not Do Eye Contact When You Are Talking With Someone And Apalagi Ketika Kita Melakukan Eye Contact Pada Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Itu Dianggap Tidak Sopan It's Considered Impolite When You Are Do Eye Contact In Indonesia So So French Russian Latin Americans And Italians Are Members Of Eye Contact Culture Eye Contact Cultures Often Look Each Other In The Eyes Directly Face Each Other Touch Or Kiss Each Other And Speak In Rather A lot Vise And It's Java I Mean It's Asian And Asian Americans Such As Chinese Japanese Indians Are Member Of Low Contact Culture Low Contact Culture Often Engage In Little If Any Touching Preferring In Direct Eye Gases And Speaking In Lower Tone Is Based On Ting Tumei And Chang In The Thousand Angel So There Is A lot Of Differences Between Do Eye Contact In A lot Of Culture As We Can See French Russian Latin American And Italian Is A Member Of Eye Contact Culture It Means That They It Is Common When You Are Talk To Another People It Common To Do Eye Contact Or Face Each Other Touch Each Other It Common It Is Different From Asian Asian American It Is They Are A Member Of Low Contact Culture It Is Not Common To Do Eye Contact Or When You Are Speaking It Is Not Common As I Mentioned Before Japan Is More Common To Look Their Thought Of The Other Person When They Are Talk So This Is About Culture There Are A Lot Of Things That We Have To Learn Of The Culture Because When We Know A Lot Of Culture From Another Country We Can Be Respectful For The Other The Other Culture So Yeah We Have To Learn And Know About Another Culture And We Can Be More Respect To Other Person So Yeah Next Slide Will Be Present Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh My name Isajar Firman Gabriela Srimu Jono Next I will Continue The Presentation About Touch Or Haptics According To Anderson 2007 Explained Touch Behavior Is To Fulfill Five Communication Functions As Creating Ritual To Express Afexions To Be Playful To Have Conferring Behavior And To Have Text Related Functions Jadi Menurut Anderson Pada Tahun 2007 Menjelaskan Yang Mana Perilaku Sentuh Itu Digunakan Untuk Memenuhi Lima Fungsi Komunikatif Yaitu Sebagai Ritual Salam Yaitu Untuk Mengekspresikan Kasih Sayang Menggambarkan Keceriaan Lalu Juga Memiliki Perilaku Untuk Mengendalikan Dan Juga Memiliki Fungsi Terkait Dengan Tugas And The Next Is According Tomi Pujanti And Fat Kuna Imah 2014 Touch Is Jadi Menurut Umi Pujanti Dan Juga Fat Kuna Imah Pada Tahun 2014 Menjelaskan Yang Mana Itu Sentuhan Ditentukan Secara Budaya Dan Setiap Budaya Itu Memiliki Konsep Yang Jelas Tentang Bagian Tubuh Mana Yang Tidak Boleh Disentuh Nah Maksud Pesan Dasar Sentuhan Adalah Untuk Memengaruhi Ataupun Mengontrol Melindungi Mendukung Dan Juga Untuk Tidak Menyetujui Next Is This Is The Example Of Touch Or Haptics The First Is In The USA Handshake Is Common Even For Strangers Jadi Di Bagian Negara Amerika Ataupun Beberapa Negara Bagian Lainnya Yang Mana Berjabat Tangan Itu Diperbolehkan Bahkan Terhadap Orang Asing Sekalipun Namun Bagi Negara Yang Mayoritasa Penduduk Muslim Yang Mana Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Itu Tidak Diperbolehkan Nah Maka Dari Itu Mereka Melakukan Berjabat Tangannya Dengan Cara Menganggukan Kepala Yang Mana Itu Menandakan Sudahnya Berjabat Tangan Seperti Itu Then The Next Is Islamic And Hindu Typically Don't Touch With The Left Hand To Do So It's A Social Insult Left Hand Is For Toilet Functions Jadi Dalam Agama Islam Dan Agama Hindu Yang Mana Menyentuh Atau Melakukan Sesuatu Dengan Tangan Kiri Itu Dianggap Sebagai Penghinaan Atau Kurang Sopan Yang Mana Seperti Kita Ketahui Tangan Kiri Berfungsi Sebagai Saat Kita Di Toilet Seperti Itu And Then The Third Example Is If A Child Is Touch On The Heat Is North America That Will Be Seen As Fine However In Mediation Don't Touch The Heat Jadi Di Bagian Negara Utara Amerika Yang Mana Jika Anak Kecil Menyentuh Kepala Seseorang Yang Lebih Tua Darinya Yang Lebih Muda Darinya Ataupun Yang Seumuran Itu Dianggap Biasa Saja Atau Tidak Apa-apa Seperti Itu Namun Di Bagian Negara Asia Contohnya Itu Adalah Bagian Negara Yang Memiliki Mayoritas Penduduk Itu Adalah Agama Buddha Yang Mana Menyentuh Kepala Seseorang Itu Dianggap Sebagai Penghinaan Atau Kurang Sopan Dalam Budaya Buddha Sendiri Yaitu Kepala Itu Bagian Tersuci Dari Seluruh Tubuh Nah Di Sisi Lain Kaki Adalah Bagian Terendah Dari Tubuh Nah Jadi Negara Negara Dengan Populasi Buddha Terbesar Seperti Kamuja Thailand Laos Myanmar Dan Vietnam Yang mana Jika Seseorang Menyentuh Kepala Kepada Seseorang Atau Orang Lain Itu Dianggap Sebagai Penghinaan Atau Kurang Sopan Seperti Itu Next Is Body Distance Or Proxemics According To Umi Pujanti And Fat Jadi Menurut Umi Pujanti Dan Juga Fat Kuna Imah Pada Tahun 2014 Menjelaskan Yang mana Proxemics Atau Ruang Pribadi Itu Yaitu Jumlah Orang Yang Ditemukan Batasan Antara Kenyamanan Diri Mereka Sendiri Dan Juga Orang Lain Nah Seperti Batas Ruang Jarak Antara Kita Berinteraksi Dengan Orang Lain According to Stella Jadi Menurut Stella Pada Tahun 2012 Menjelaskan Yang mana Proxemics Atau Ruang Pribadi Yaitu Ketika Seseorang Yang berkontak Fisik Dengan Orang Lain Yang mana Melanggar Ruang Personal Space Kita Itu Maka Kita Akan Merasakan Kecemasan Seperti Itu Next Is There Are Four Kind Space Patron The First Is Intimate Space Distance Zero Until 45 Centimeter For Lovers Family And Relationships Usually Reserved For Intimate Relationships Such As Family And Lovers Jadi Dalam Intimate Space Ini Biasanya Jarak Ini Dilakukan Kepada Orang-orang Terdekat Seperti Contohnya Itu Adalah Keluarga Kekasih Dan Prosted Prosted Or Colleges Jadi Dalam Personal Space Menyentuh Diperbolehkan Dalam Zona Ini Namun Menyentuh Dalam Bagian Personal Space Itu Adalah Seperti Memberikan Pelukan Atau Memberikan Simpati Terhadap Seseorang Nah Tetapi Selebihnya Atau Keintiman Itu Adalah Halang Terlarang Nah Contoh Dalam Personal Space Itu Adalah Ketika Kita Mendiskusikan Atau Curhat Kepada Teman Atau Rekan Kerja Kita Yang Terpercaya Seperti Itu Next Is Social Space Distance Three Meters Handshaking Is Only Possible Within The Zone Only If Both People Reach To Do It Taching Is Not Possible Unless Both People Reach To Do It Nah Jadi Dalam Social Space Berjabat Tangan Secara Signifikan Dimungkinkan Dalam Zona Ini Ketika Kedua Orang Tersebut Saling Melakukannya Contohnya Itu Berjabat Tangan Nah Contoh Lain Dalam Social Space Itu Adalah Dalam Hubungan Hubungan Bisnis Seperti Itu And The Last Is Public Space Distance Seven Meters No Interaction Ignoring People Establish The Zone Space When They Seek To Avoid Interaction With Others Such As Walking Down The Street And Library Jadi Dalam Public Space Orang Orang Membangun Ruang Zona Ini Ketika Mereka Tidak Ingin Untuk Melakukan Interaksi Kepada Orang Lain Atau Menghindari Interaksi Tersebut Nah Dalam Public Space Ini Contohnya Itu Ketika Kita Berjalan Dan Juga Di Perpustakaan Seperti Itu Next The Presentation Will Continue With Safira Aprilian Okay Going To Present Parallel Language Part And Tertacking So What is Parallel Language According To Jacobi 2009 And Young 2008 Parallel Language Is a Type Non-verbal Aspect Which Focuses On Variation In An Individual Speech Pattern Such As Voice Quality Volume Tempo Pitch Non-fluences For Example A M E Loving Yawning And The Like Jadi Parallel Language Atau Para Bahasa Ini Ada Salah Satu Jenis Aspek Non-verbal Yang Menitik Beratkan Pada Variasi Pola Bicara Seseorang Seperti Kualitas Suara Volume Tempo Nada Non-fluensi Misalnya Tertawa Menguap Menguap Dan Sejenisnya The Term Parallel Language Was First Used By Traeger 1958 As a Synthetis Of The Linguistic And Psychological Material Collected On The Categories Of Voice Modification Which Could Be Applied To Different Situational Konteks Jadi Itulah Parallel Language Pertama Kali Digunakan oleh Traeger Sebagai Synthetis Dari Materi Linguistik Dan Psikologis Yang Dikumpulkan Pada Jenis Dan Kategori Modifikasi Suara Yang Dapat Diterapkan Pada Konteks Situasional Yang Berbeda There are Three Kinds Of Parallel Language The First One Is Vocal Characterizer No Language Sounds Such As Laugh Cry Yell Mound Whine Belch Yeown Send Different Messages And Different Cultures For Example In Japan Giggling Indicates Embrassment And In India Belch Indicates Satisfaction Jadi Yang Pertama Tipe yang Pertama itu Ada Karakter Vokali Suara Non-bahasa Seperti Tertawa Menangis Berteriak Mengerang Merengek Bersendawa Menguap Itu semua Mengirim pesan Yang berbeda Dalam Budaya Yang berbeda Misalnya Di Jepang Cekikikan Menandakan Rasa Malu Dan Di India Bersendawa Menandakan Kepuasan The second Voice Qualifier Is The style Speech Use Such as Volume Page Rhythm Tempo And Tone Have Different Meaning Loudness Indicates Strength In Arabic Cultures And Softness Indicates Weakness In German It Indicates Confidence And Authority Meanwhile In Japanese It Indicates Loss Of Control Generally One Learns Not To Shout In Asia For Not Any Reason Jadi Yang kedua Ini Pengualifikasi Suara Adalah Gaya Bicara Yang digunakan Seperti Volume Nada Ritma Tempo Dan Yang memiliki Arti Berbeda Nah Kerasnya Suara Ini Menunjukkan Kekuatan Dalam Budaya Arab Dan Kelembutan Menunjukkan Kelemahan Lain lagi Dalam Bahasa Jerman Kekerasan Suara Ini Kerasnya Suara Ini Menunjukkan Kepercayaan Dan Otoritas Sedangkan Dalam Bahasa Jepang Menunjukkan Indikasi Kehilangan Kendali Nah Lain lagi Di Asia Yang Hampir Tidak Pernah Menggunakan Nada Yang Tinggi Dan Terima Is Voice Ag Grates Are All The Noises Listener Make To Signify That They Are Listening Aha Or Em Indicate Formality Acceptance Assent Uncertainty And Also Controlling Conversation Jadi Pemisahan Suara Ini Adalah Suara Yang Dibuat Pendengar Untuk Menandakan Bahwa Mereka Itu Sedang Mendengarkan Seperti Aha Oh Atau Menunjukkan Formalitas Penerimaan Persetujuan Ketidakpastian Dan Juga Mengendalikan Percakapan This Is An Example In Narrative Form From Pugianti And Zuliani Cross Culture Understanding Book 2014 So One Of Indonesian And Polish Are Running Into A Problem They Need Their Boss Permission And So They Ring The Bosses Although The Indonesian Can't Speak Polish It Quickly Seems Clear That The Polish Is Having A Problem With The Boss When The Indonesian Ask Do You Have Any Problem The Police Reply No I Have Got My Boss Permission Everything Is Fine Why Because In Poland Culture It Is Normal For Them To 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 In Such High Tone And Fast Tempo While In Indonesia Mostly With Ten To To And Low Tone And Slow Tempo Especially With The Elders Or Seniors Next Is Turn Taking What Is Turn Taking According To The Expert Turn Taking As The Verbal Interaction Is Considered As A Mechanism For Coordinating Basic Mode Of Communication Which Regulates An Individual To Speak And When To Speak Jadi Pengambilan Giliran Ketika Berbicara Itu Dianggap Oleh Para Ahli Sebagai Mekanisme Untuk Mengkoordinasikan Mode Komunikasi Dasar Yang Mengatur Seseorang Untuk Berbicara Dan Kapan Harus Berbicara Turn Taking In Verbal Interaction Continue The Discussion In Which Gaps Between Turns Are Quite Short And The Respond Rate Is Relatively Much More Jadi Pengambilan Giliran Dalam Interaksi Verbal Ini Menentukan Dimana Kita Harus Melanjutkan Diskusi Dimana Jarak Antara Pergantian Topik Itu Cukup Pendek Dan Tingkat Respon Relatif Lebih Banyak But How Do People Go About Allocating Turns To Each Other Or Themselves This Is The Mechanism Of Turn Taking On The One Hand There Are Natural Breaks In Every Conversation A Speaker Has Post For Bread Or Run Something To Say Or Simply Declares His Or Her Contribution To Be Finished Jadi Gimana Orang Orang Itu Bisa Membagi Bagikan Gimana Giliran Satu Sama Lain Ketika Berbicara Nah Disinilah Mekanisme Turn Taking Ini Bekerja Jadi Di Satu Sisi Ada Jedah Alami Yang Memang Di Setiap Percakapan Itu Ada Dan Pembicara Itu Harus Bersenti Sejenak Atau Kehabisan Kata-kata Atau Hanya Menyatakan Kontribusinya Itu Sudah Disampaikan Nah Jadi Turn Taking Ini Dalam Percakapan Dalam Percakapan Gimana Keheningannya Ada Itu Berbeda Berbeda Dari Setiap Budaya Dalam Beberapa Hal Dapat Diterima Dan Bahkan Memang Dibutuhkan Untuk Menyelah Sedangkan Di Beberapa Lain Itu Normal Untuk Menunggu Pasangan Atau Lawan Bicara Anda Selesai Berbicara Sebelum Menyampaikan Maksud Anda Dan Dalam Beberapa Budaya Lain Waktu Diam Itu Diterima Diterima Sebagai Normal I got Three Examples From Culture Specific Aspect Of Turn Checking And Analysis Of Conversation In a Context Journal 2020 Penanda Turn Turn Taking Ethnic Bugis Dan Betawi Dalam Percakapan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Di Indonesia 2018 Jadi penutur Bahasa Indonesia ini Lebih Menganggap Dengan Memang Jendera Dalam Pola Percakapan Yang Berangsung Cukup Lama ketika ada perubahan topik biasanya jadi jeda dalam antar orang-orang Indonesia itu natural di setiap percakapan untuk pindah dari satu topik ke topik lainnya the second one, they're taking principles in multi-party conversation in German, focusing on the occurrence of overlap jadi lain lagi dalam bahasa Jerman yang ketika mereka dalam percakapan yang melibatkan banyak orang, mereka itu berfokus lebih pada terjadinya tumpang tinggi the third one, in the activity of English conversation, one person speaks, and the next person waits for his or her turn-taking by avoiding gap or overlap jadi dalam kegiatan percakapan bahasa Inggris, mostly satu orang itu berbicara dan orang berikutnya itu menunggu giliran dengan menghindari gap atau tumpang tinggi biasanya yang seperti ini memakai gesture jadi ketika selesai menyampaikan pendapat mereka memberikan sinyal dengan gesture atau body language mereka and this slide bring us to the end of our presentation and to conclude our points communication is the transfer of information from one person to another with that being said one of the most important form of communication is nonverbal communication which is the process of communicating through sending and receiving wordless messages nonverbal communication can be divided into parts namely body language or kinestics eye contact or oculistic touch or haptics body distance or proximity spiral language and third-taking all of these parts are crucial in our daily life as it is what enables us to pass information to other people and to understand what is said to us so the point is it's important to know and learn other people's culture to develop sensitivity and empathy and it helps you a lot to avoid making non-language mistake I think that's all from us thank you so much for paying attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh